Halo, perkenalkan, nama saya Dimas Sofiw Pradana. Saya seorang mahasiswa, magister, pendidikan Pancasila dan keluarga negara Universitas Negeri Badan yang sedang mengambil mata kuliah, public speaking, dan hubungan masyarakat. Dalam mata kuliah tersebut, saya didampingi oleh dua dosen. Yang pertama, Dr. Suryanev, magister sains. Dan yang kedua, Dr. Nofion, magister pendidikan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah, public speaking, dan hubungan masyarakat. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang sebuah buku karya dari Jack Davison dengan judul The Complete Guide to Public Speaking. Buku ini terbit pada tahun 2003 dengan menerbit John Rilley dan Sound Incorporate. Buku ini terbit di New Jersey, Canada. Dan buku ini terdiri dari enam bab atau enam bab yang terdiri dari 43 bagian. Video kali ini akan membahas tentang bab kedua dengan judul Developing and Elephanting Your Presentation. Jadi, Jack Davison ini membuat buku untuk membantu kita bagaimana mempresentasikan sesuatu supaya didengar audiens dengan nyaman. Tentu, kita sebagai presenter ingin didengar dengan audiens kita dengan baik dan apa yang kita sampaikan diterima dengan baik. Dalam part dua ini, yang akan saya bahas saat ini bagaimana cara mengembangkan dan menghidupkan sebuah presentasi yang terdiri dari delapan cara. Yang pertama, Jack Davison mengatakan bahwasannya presentasi itu harus disertai dengan humor. Humor ini menurut Jack Davison dapat membantu membangkitkan suasana yang dingin atau suasana yang mungkin sungi dapat menjadi hangat. Humor perlu diperhatikan dengan berbagai cara. Jangan sampai humor itu menyinggung audiens kita. Akan tetapi, humor itu dapat juga melibatkan audiens. Bagaimana kita menghidupkan suasana dengan audiens supaya audiens bisa ikut di dalam humor tersebut, tawa tersebut. Yang kedua, menurut Jack Davison yaitu Presenting the Best of You atau tampilkan yang terbaik dari dirimu. Supaya audiens dapat memperhatikan kita dengan sesana, kita harus menampilkan yang terbaik dari diri kita. Entah itu secara fisik atau materi yang dibawakan. Tentu, semua sholat mata menuju kepada kita. Sehingga kita harus menampilkan yang terbaik dari fisik kita, secara fisik kita. Tidak harus sempurna, tetapi enak dilihat atau ACC. Jika itu acara formal, gunakan pakaian yang rapi, kemeja atau jas. Jika itu santai, paling tidak kita harus membawa atau membangkitkan sholat mata audiens tertuju kepada kita. Sangat sampai, ya baju yang kita pakai menggunakan baju yang rusuk atau baju yang buruk yang kita miliki. Gunakan pakaian yang terbaik, gunakan penampil yang terbaik. Yang ketiga, menurut Jack Davison yaitu High Content Presentation. Jadi, apa yang kita akan tampilkan kepada audiens itu harus memiliki muatan nilai yang tinggi. Muatan konten yang berkualitas, muatan konten yang bergobor. Jangan sampai, kita menampilkan apa yang akan kita sampaikan ke audiens itu apa adanya. Bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang bernilai, bukan sesuatu yang membuat audiens itu, oh jadi begitu, oh jadi begini. Nah, itu yang penting. Sehingga bagaimana kita mempersiapkan presentasi kita itu menjadi presentasi yang berkualitas. Nah, selanjutnya kita harus bisa membawa diri kita untuk menampilkan konten yang berkualitas tadi. Jangan sampai konten yang berkualitas tadi ditutup atau tertutup oleh pemanggilan kita yang kurang memuaskan audiens. Selanjutnya, yang keempat menurut Jaga Vincent adalah body and movement. Jadi bagaimana bahasa tubuh kita, bagaimana pergerakan kita, kita menjadi satu orang yang disolat oleh ribuan mata atau jutaan mata, itu harus bagaimana kita membawa diri kita supaya kita percaya diri, supaya kita lugas dalam penyampaiannya. Itu sangat penting. Bagaimana kita ketika soal mata kita blank, audiens akan melihat, oh penampil atau presenter itu hanya hafalan. Akan tapi jika kita lampung menatap tajam penonton, penonton pun akan terbawa dengan apa yang kita sampaikan. Selain itu, presenter tidak hanya diam di tempat. Presenter harus menguasai panggung yang telah disediakan. Jangan sampai panggung yang sudah disediakan begitu lebarnya kosong, tidak terjamah oleh kita. Bahasa tubuh dan pergerakan itu menjadi sangat penting karena bagaimana bahasa tubuh itu mampu meyakinkan audiens terhadap materi yang kita sampaikan. Bahasa tubuh, pergerakan tersebut mampu menyihir bagaimana kata-kata itu diperkuat dengan perbuatan atau tindakan yang kita sampaikan di atas panggung. Yang kelima, Jeff Robinson mengatakan all about visual. Jadi menurut Jeff Robinson, kita harus menyiapkan sesuatu tampilan untuk mendukung penampilan kita. Mungkin bisa grafis, bisa video, bisa foto, dan juga gerakan-gerakan yang lain atau indikator-indikator dalam sebuah presentasi itu yang mendukung apa yang kita sampaikan. Tampilan-tampilan tadi dapat membantu menguatkan apa yang kita sampaikan. Untuk membuat tampilan, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita menyiapkan font. Yang kedua, bagaimana kita menyiapkan ukuran font. Yang ketiga adalah poin-poin yang akan kita sampaikan. Sangat diharapkan atau sangat tidak dianjurkan bahwasannya presentasi kita itu hanya berupa tulisan-tulisan saja. Dan yang perlu diperhatikan adalah tampilan tersebut mendukung apa yang kita sampaikan. Jangan sampai melenceng dengan apa yang kita sampaikan. Hal tersebut adalah tugas kita sebagai presenter untuk mempersiapkan jauh-jauh hari isi dari visual tersebut. Pekuatan dari apa yang akan kita tampilkan. Kita boleh mengambil dari berbagai sumber, berbagai jurnal, ataupun berbagai majalah-majalah untuk mendukung apa yang akan kita sampaikan. Yang mana menurut Jeff Davidson, yaitu developing your signature story. Jadi, kita dapat menggunakan storytelling dengan pengalaman-pengalaman pribadi diri kita. Kita dapat membuat bagaimana cerita-cerita menarik tersebut memiliki nilai. Nilai tersebut yang akan menjadi poin untuk disampaikan kepada audience. Cerita tersebut dapat mengingat emosional penonton dan diri kita. Jadi, kita terkoneksi antara penonton menjadi pendengar dari cerita kita dan kita mengalami cerita tersebut. Sebagaimana penonton mendengarkan kita sekaligus dia berupaya atau bisa jadi dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Dan cerita tersebut diharapkan relaks dengan audience kita. Kita harus memperhatikan audience kita. apakah itu orang anak, atau itu orang maja, atau itu orang tua, atau bisa kita menggolongkan audience kita berdasarkan gender, berdasarkan profesi, dan berdasarkan pendidikan. Itu hal-hal yang dapat kita perhatikan sebelum kita tampil. Yang ketujuh, Jeff Davidson mengatakan bahwasannya making story even better. Dalam poin tersebut, Jeff Davidson ingin mengatakan apakah cerita yang ingin kita sampaikan yaitu menginspirasi, lucu, atau menjadi pelajaran, atau yang lainnya. Itu tergantung tujuan atau poin yang akan kita sampaikan kepada audience. Mengapa ini penting? Supaya kita tidak salah sasaran ketika kita menyampaikan sesuatu. Kita tidak salah sasaran ketika itu seminar motivasi, kita harus memberikan yang inspiratif. ketika itu seminar mengenai rata sendiri, kita harus memberikan hal-hal yang menggugah sangubari, menggugah diri audience. Dan yang berapa, atau yang terakhir, Jeff Davidson mengatakan pentingnya ada pause and silences. Pause and silences adalah berhenti dan diam. ketika kita ingin merauk simpati audience, suara yang kita sudah dengar, audience akan terus menerus mendengarkan suara kita. Tetapi, jika kita diam, audience akan menunggu apa yang akan kita sampaikan. Ini menjadi penting ketika kita akan menampilkan sesuatu yang menegangkan mungkin, cerita yang menegangkan, sesuatu yang gembira mungkin, atau kita memberi tapi jika kita diam, audience akan menunggu. Ruang audience untuk tertawa, itu bisa. Kita harus berhenti berpisah sejenak, atau kita harus diam sejenak untuk kita memberi ruang audience mengekspresikan apa yang dia dengar dari storytelling atau presentasi kita sebelumnya. Mungkin cukup itu dari saya, ada delapan poin yang disampaikan oleh Jeff Davidson untuk mengembangkan dan menghidupkan presentasi kita supaya dia lebih baik. Saya Dimas Pak Gita Dara, jika ada kurangnya saya mohon maaf, jika ada lebihnya itu semangat mata dari Allah SWT. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video